Kemelut di Majapahit Jilid 10. Kedatangan dua orang pertapa itu, Empu Tunjung Petak dan Resi Harimurti, yang dijemput oleh Reksosuro dan teman-temannya, amat mengirangkan hati Resi Mahapati. Hatinya makin besar karena bantuan dua orang sakti ini amat dibutuhkannya. Dia maklum bahwa Lembu Sora adalah seorang yang memiliki kepandayan hebat dan kiranya kalau hanya mengandalkan Nambi saja, akan sukar untuk membinasakan Satria yang gagah perkasa itu. Kalau dia sendiri yang turun tangan, dia yakin akan mampu mengalahkan Lembu Sora, akan tetapi hal ini sama sekali tidak dikehendakinya. Belum waktunya untuk dia turun tangan sendiri, karena masih banyak rintangan-rintangan yang harus dilenyapkan dengan diam-diam sehingga dia akan selalu bertangan bersih dan leluasa bergerak sampai dia mendekati tujuan terakhir. Malam itu dia menjamu kakak seperguruannya, Empu Tunjung Petak dengan hidangan-hidangan lezat, pakaian-pakaian indah dan benda-benda yang berharga mahal, Sedangkan untuk resih Harimurti, dia yang sudah tahu akan kesukaan resih perantauan ini segera menyuguhkan dua orang wanita muda yang cantik-cantik, diambil dari deretan selir-selirnya sendiri, untuk menemani, melayani dan menghibur resih Harimurti yang menerima suguhan ini dengan girang sekali. Setelah perjamuan selesai, resih Harimurti mengajak dua orang sekutu atau pembantunya itu berunding dan mereka berdua siap untuk membantu melenyapkan lembus ora kalau saatnya sudah tiba. Kemudian resih Harimurti yang sudah merasa gatal-gatal tubuhnya itu mengundurkan diri untuk berpesta sendiri dengan dua orang wanita muda yang bertugas melayaninya, Sedangkan resih Mahapati dengan kakak seperguruannya bercakap-cakap membicarakan cita-cita mereka. Ternyata kakek tua empu tunjung peta itu pun tidak terbebas daripada pengejaran kemuliaan dan dia berjanji akan membantu resih Mahapati asalkan kelak dia pun memperoleh kedudukan yang tinggi. Sementara itu, Patih Nabi dan para pembantunya menjadi ribut ketika mendengar berita bahwa sorat telah lolos dari gedungnya dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Mulailah di menyebar orang-orang dan metu-metu untuk mencari tempat persembunyian senopati yang lolos itu. Kembali resih Mahapati memperoleh kesempatan untuk menonjolkan diri. Di dalam persidangan, ketika Patih Nabi melaporkan akan lolosnya lembus ora dan seri baginda menjadi marah, resih Mahapati dengan berani berkata, Hamba mohon agar Gusti Sinun suka bersabar. Sebaiknya urusan mengenai adimas demung lembus ora ini dipertimbangkan dengan kesabaran, mengingat akan jasa-jasanya. Bagaimana dapat sabar kalau jelas bahwa dia melarikan diri tiba-tiba Patih Nabi membantah pendapat resih Mahapati itu. Sikapnya itu saja sudah menunjukkan bahwa dia hendak memerontak. Resih Mahapati tersenyum sabar lalu menyembah kepada Seng Prabu yang hanya mendengarkan dengan bingung dan prihatin. Raja ini memang benar-benar prihatin akan peristiwa yang menimpa kerajaan Mojopahit. Luka yang menggores perasaan Seng Prabu akibat tuasnya Ronggolawe dan Keboa Nabrang masih belum sembuh benar, kini ditambahinya lagi dengan urusan lembus ora yang lebih menyakitkan hatinya. Ampun, kan Jeng Sinun? Hamba tidak dapat menerima pendapat Bimas Patih Nabi bahwa kepergian Bimas lembus ora tanpa pamit merupakan pemerontakan. Keputusan paduka belum disampaikan kekedanya, maka bagaimana dia bisa dianggap memerontak? Mungkin dia hanya merasa tidak enak dan untuk sementara menjauhkan diri, kakang Resih Mahapati, apakah Handika hendak melindungi lembus ora dan bertihak kepada pemerontak Patih Nabi kembali menyerangnya? Resih Mahapati tersenyum cerdik. Maaf, Dimas Patih, akan tetapi agaknya Handika lupa bahwa kita sedang menghadap Gusti Sinun dan tidaklah patut untuk berbantahan di hadapan Gusti Sinun tanpa perkenan beliau. Wajah Patih Nabi menjadi merah sekali dan cepat-cepat dia menyembah kepada Seri Baginda. Harap ampunkan hamba, Gusti, Seng Prabu menarik napas panjang. Sudahlah, perlu apa bertengkar seperti anak kecil atau wanita cerwit? Paman Berahmonorojo, sebagai sesepuh mojo pahit, saya mengharapkan pandangan dan nasihatan Dika, Paman Pendeta. Kakek yang usianya sudah 75 tahun itu, yang rambutnya sudah putih dan sikapnya sabar sekali, segera merangkap kedua tangan di depan dada. Awan hitam tebal tergantung di atas kerajaan paduka, Gusti Sinun. Kalau tidak pandai-pandai paduka menghadapinya, kemelut dapat mengegerkan mojo pahit. Hamba setuju dengan pendapat Adirsi Mahapati agar diadakan perundingan dan permusyawaratan mengenai anak Mas Demung Lembusora. Jalan perundingan selalu lebih baik daripada jalan senjata. Seng Prabu mengangguk-angguk setuju. Akan tetapi Kakang Lembusora telah lolos, tidak tahu ke mana perginya. Bagaimana kami dapat mengadakan perundingan dengan dia? Berahmana yang bijaksana dan berhati lembut itu lalu berkata lagi, yang widiwasa selalu akan berpihak kepada yang penuh welas asih, Gusti Sinun. Seng yang berahma yang maha kuasa tentu akan melindungi dan memberkai tindak bijaksana, adil namun penuh dengan welas asih. Sebaiknya, kalau menurut pendapat hamba, paduka menulis sebuah surat kepada anak Mas Lembusora, surat peringatan yang halus dan bijaksana. Kemudian biarlah seorang utusan mengantarkan surat itu kepada anak Mas Lembusora. Kalau dicari dan diselidiki oleh seorang utusan saja, tentu akan mudah ditemukan dan anak Mas Lembusora tidak akan menaruh curiga, berbeda dengan kalau yang mencari itu merupakan pasukan. Sri Baginda merasa girang sekali. Segera diperintahkan seorang ahli sastra menyusun surat untuk Lembusora. Surat itu cepat dibuat dan selesai, lalu diperiksakan oleh Seng Prabu yang mengangguk-angguk setuju. Bunyi surat peringatan halus itu adalah bahwa menurut Undang-Undang Kuta Ramanawa yang merupakan hukum di Mojopahit, kesalahan yang dilakukan oleh Lembusora seharusnya dihukum mati. Namun mengingat akan jasa-jasanya, Seng Prabu berwenang mengampuninya dan membahaskan dengan hukuman mati itu dan sebagai gantinya, Lembusora dipindahkan ke Tulembang. Patih Nambi lalu memilih seorang kepercayaannya yang bernama Rahino untuk membawa surat itu dan mencari Lembusora, menyerahkan surat dan minta balasannya. Pada hari itu juga, berangkatlah Rahino membawa surat Sri Baginda, menunggang kuda dan mulai menyelidiki jejak Lambusora. Persidangan dibubarkan Persidangan dibubarkan karena Sri Baginda merasa lemas lahir batinnya setelah menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan menegangkan itu. Usul-usul yang diajukan oleh panembahan bahan berah Monorojo memang tepat sekali, biarpun usul-usulnya yang diterima oleh Seng Prabu itu tidak memuaskan, bahkan mendatangkan rasa penasaran di dalam hati orang, yaitu Nambi dan Mahapati. Menurut Nambi, Lembusora sudah jelas memerontak dan jalan satu-satunya untuk mengamankan negara hanyalah menumpas dan membinasakannya untuk contoh para penggawa lain. Sedangkan Mahapati tidak puas karena pelaksanaan seperti yang diusulkan oleh panembahan berah Monorojo itu sama sekali menyimpang daripada rencana dan siasatnya semula. Akan tetapi dia tidak berani menentang, hanya diam-diam dia memutar rotak mencari akal dan ketika dia pulang dari persidangan, cepat-cepat dia berunding. Dengan selirnya dan juga dengan dua orang pembantunya yang amat dipercayanya, yaitu Resi Hari Murti dan Empu Tunjung Petak. Seperti yang telah diperhitungkan oleh panembahan berah Monorojo dalam usul-usulnya, benar saja amat mudah bagi Rahino untuk mencari jejak Lembusora. Semua orang yang bersimpati kepada Lembusora tentu akan membungkam dan merahasiakan di mana adanya senopati yang lolos dari Mojopahit itu. Akan tetapi ketika mereka ini mendengar bahwa Rahino adalah utusan Seng Prabu untuk menyerahkan surat dari Seri Baginda sendiri untuk Lembusora, mereka cepat membantu Rahino dan mengantarkan utusan ini ke pegunungan pandan di mana Lembusora bersembunyi. Rahindo akhirnya tiba di tengah hutan yang menjadi tempat persembunyian Lembusora, Juru Demung, Gajah Biru dan para pasukan pengikut mereka. Karena Rahino diantar oleh orang-orang yang telah mereka kenal, maka Rahino diterima dengan baik dan segera dihadapkan dengan Lembusora. Rahino cepat menyembah dengan hormat, gentar hatinya berhadapan dengan senopati yang amat gagah, tinggi besar dan berwibawa seperti Seng Aroyo Seno itu, akan tetapi yang rambutnya kusut dan wajahnya muram pada saat itu. Benar kehandika ini utusan Gusti Sinuun Lembusora bertanya dan pandang matanya tajam penuh selidik. Benar sekali, Gusti Demung. Hamba diutus menyerahkan surat dari Gusti Sinuun kepada Gusti Demung, berikanlah kepadaku Lembusora berkata penuh gairah. Selama bersembunyi ini, hatinya berduka bukan main. Kalau ada hal yang paling disusahkan di dunia ini adalah bersikap sebagai pemerontak mojo pahit. Dan sikapnya ini memang tiada bedanya dengan pemerontak. Itulah yang menyusahkan hatinya. Juru Demung, Gajah Biru dan kawan-kawan mereka memandang dengan penuh perhatian ketika Lembusora membuka surat dari Seng Prabu itu dengan kedua tangan gemetar kemudian membawa surat itu sambil berdiri saja. Sukar mengira-ngira bunyi surat dari wajah yang tenang dan sama sekali tidak berubah tenang dan sama sekali tidak berubah itu, akan tetapi perlahan-lahan kedua metu itu menaj di basah dan dua butir air metu yang besar menetes turun. Hanya dua bitir itu saja, namun sudah cukup bagi para satria yang menyaksikannya, karena melihat seorang satria seperti Lembusora menangis sama sukarnya dengan melihat hujan turun di musim kemarau. Dua butir air metu itu cukup banyak untuk membuktikan betapa perasaan satria itu amat terharu dan tertusuk oleh bunyi surat dari junjungan yang dicinta dan dihormatinya itu. Lembusora mengepal surat itu, mencium dan menekan pada dadanya, kemudian terdengar suaranya yang lantang, Aku telah berdosa besar. Juru Demung Gajah Biru dan kawan-kawan sekalian, kalian telah berdosa, kita berdosa kepada Gusti Sinuun. Suaranya lantang terdengar penuh penyesalan. Kakang Lembusora, apakah yang kakang maksudkan? Juru Demung bertanya heran. Bagaimana isi surat dari Seng Prabu? Kakang Lembusora Gajah Biru juga bertanya, penasaran melihat sikap Lembusora suluna itu. Lembusora menoleh kepada utusan dari Mojopahit dan berkata, Kisanak, kau tunggulah di luar, aku hendak menulis balasan untuk Gusti Sinuun. Rahino memberi hormat lalu mundur, keluar menunggu di ruangan depan. Setelah utusan itu keluar, Lembusora lalu berkata kepada dua orang pembantunya itu, didengarkan pula oleh banyak orang, Gusti Sinuun mengingatkan aku bahwa untuk segala perbuatan telah diatur undang-undangnya di dalam Kutara Manawa, dan menurut undang-undang Mojopahit, jelas bahwa aku harus dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi Gusti Sinuun mengampunkan kesalahanku dan tidak menjatuhkan hukuman mati, melainkan memindahkan aku ke Tulembang, itu berarti dibuang seru Juru Demung. Dia singkan sambung gajah biru. Lembusora menarik napas panjang. Dibuang, dia singkan atau apapun juga, namun jelaslah bahwa Gusti Sinuun memperlihatkan rasa sayangnya kepadaku, dan isi surat ini sekaligus menyadarkan aku bahwa kita telah salah besar. Kita terlalu mementingkan urusan pribadi sehingga lupakan kepentingan yang lebih besar, yaitu ketenteraman Mojopahit. Kita terlalu mementingkan diri sendiri sehingga untuk mempertahankan kepentingan diri pribadi, kita lupa bahwa kalau dilanjutkan, akan terjadi perang dan hal ini akan mengakibatkan kerusakan hebat di Mojopahit, dan akan menimbulkan kesengsaraan besar kepada rakyat jelata. Kita salah, Adi Demung dan Adi Gajah Biru. Sunyi senyap menyambut ucapan lembusora yang lantang itu. Mereka semua adalah satria-satria yang berjiwa pahlawan, yang mencinta Mojopahit melebih nyawa sendiri, yang sudah banyak berjuang demi kejayaan Mojopahit, dan kini mereka berdiri sebagai lawan yang berhadapan dengan Mojopahit. Tentu saja hal itu amat menyedihkan hati mereka dan kini lembusora yang mereka pandang sebagai pelopor dan pimpinan, mengingatkan mereka akan hal itu. Otomatis semangat perlawanan mereka terhadap Mojopahit menjadi kendur dan semua orang menundukan kepala, tidak dapat membantah kebenaran ucapan lembusora bahwa sebetulnya yang membuat hati mereka memberontak terhadap Mojopahit adalah karena urusan pribadi, sama sekali bukan karena kelaliman Seng Prabu terhadap mereka. Yang terjadi adalah pertikaian antara teman atau bekas teman seperjuangan. Maka kalau sekarang karena urusan pribadi itu mereka menentang Seng Prabu, sungguh merupakan hal yang amat rendah bagi seorang satria. Kakang lembusora, lalu bagaimana baiknya dan apa yang hendak Kakang lakukan sekarang? Akhirnya juru demung mengajukan pertanyaan yang memecah kesunyian ini, dan semua orang seolah-olah menahan nafas hendak mendengarkan jawaban pimpinan itu yang akan merupakan keputusan bagi mereka semua agaknya. Agaknya lama lembusora tidak menjawab, seolah-olah sukarlah jawaban itu keluar dari mulutnya. Kemudian terdengar dia berkata lambat-lambat, Apa yang akan ku lakukan ini sama sekali tidak merupakan keharusan untuk Andika sekalian. Kalau Andika sekalian mengikuti aku, hal itu amatlah baik, tanda bahwa kalian masih memiliki kesetiaan terhadap Mojopahit sebagaimana layaknya satria-satria utama. Akan tetapi kalau tidak pun aku tidak akan memaksa kalian. Aku harus menulis surat jawaban kepada Gusti Sinuun dan selain aku akan mohon ampun atas desa dosaku, juga aku akan menyatakan cinta kasih dan baktiku terhadap Seng Prabu dan Mojopahit, dan aku bersedia untuk menyerahkan jiwa ragaku kepada Gusti Sinuun. Terserah kepada beliau, apapun yang akan dilakukan kepadaku, hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepadaku akan ku terima sebagai tanda baktiku terhadap negara. Pendeknya aku menyerah tanpa syarat, kembali keadaan di dalam rumah besar itu menjadi sunyi sekali. Muka-muka menjadi pucat dan pandang-pandang matuh kehilangan semangatnya. Ada yang saling pandang di antara kawan-kawan terdekat, namun tidak ada yang dapat mengeluarkan suara karena mereka semua terhimpit di antara dua hal. Pertama, kebenaran yang diucapkan oleh Lembusora sebagai seorang satria dan senopati kerajaan Mojopahit yang setia. Kedua, rasa penasaran di hati mereka untuk menentang sebagai pembelaan diri. Namun akhirnya, kesunyian itu dipecahkan oleh suara gajah biru yang nyaring, Aku siap mengikuti jejak kakang Lembusora Aku juga sehidup semati dengan kakang Lembusora sambung juru demung. Dan ramailah suara-suara mereka menyatakan setuju dan hendak ikut Lembusora untuk menghadap Seng Prabu dan menyerahkan jiwa raga mereka ke tangan junjungan mereka itu. Akan tetapi, ada juga beberapa perwira yang tidak setuju, terutama sekali para anggota pasukan yang tidak rela untuk mati atau menerima hukuman begitu saja. Mereka ini tidak menjawab dan diam-diam mereka lalu mengundurkan diri dari persedangan itu. Lembusora maklum akan hal ini akan tetapi dia tidak menentang mereka dan bahkan tidak mengatakan sesuatu. Ditulisnya lah sepucuk surat untuk Seng Prabu oleh Lembusora, yang isinya menyatakan bahwa tiga hari lagi mereka akan menghadap ke Mojopahit untuk menyerahkan jiwa raga-nya kepada Seng Prabu di Mojopahit. Rahino lalu dipanggil dan kepada utusan ini diserahkanlah surat jawaban Lembusora itu. Setelah berpamit, berangkatlah Rahino membalapkan kudanya meninggalkan pegunungan pandan untuk kembali ke kota raja. Biarpun senja telah larut, namun sebagai seorang utusan yang menempuh kegelapan malam agar secepatnya dapat tiba di Mojopahit. Dia orang perwira pasukan Lembusora mengawalnya dan tiga orang ini membalapkan kuda mereka. Untung bahwa malam itu tidak begitu gelap, karena selain bulan muncul sepotong, juga langit bersih dan bintang-bintang menambah cahaya bulan yang redup. Akan tetapi, baru saja mereka meninggalkan daerah pegunungan pandan, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan serombongan orang yang ternyata adalah rombongan. Pengawal yang mengawal RSI Mahapati Tentu saja pertemuan ini bukan kebetulan belaka karena memang Seng RSI telah sejak tadi menghadang di tempat itu dan hanya pura-pura bertemu secara kebetulan. Eh, Rahino, apakah surat Gusti Sinuun telah diterima dengan selamat oleh Lembusora Mahapati yang pura-pura hendak menyelidiki keadaan Lembusora itu bertanya? Sebetulnya utusan ini tidak senang karena terganggu perjalanannya, akan tetapi karena dia mengenal Seng RSI sebagai seorang yang berpengaruh di istana, maka dia menjawab juga. Sudah Seng RSI. Hem, bagaimana penyerimaan Lembusora? Apakah dia hendak membangkang dan memberontak? Hamba tidak tahu pasti, Seng RSI. Akan tetapi kelihatannya tidak sedemikian, bahkan menurut cerita para anak buahnya, Gusti Demung Lembusora tiga hari lagi akan menghadap Gusti Sinuun dan sekarang hamba telah membawa surat balasannya untuk Gusti Sinuun, hati RSI Mahapati menjadi kecewa. Begitukah? Coba aku hendak melihat bunyi surat pemberontak itu, Rahino. Rahino terkejut sekali, juga terheran-heran dan khawatir. Hampir dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Sebuah surat untuk Seng Prabu tentu saja tidak boleh dilihat oleh siapapun juga. Yang lancang melihatnya tanpa izin Seng Prabu berarti melakukan dosa yang dapat dihukum mati. Dan seorang yang berkedudukan tinggi seperti RSI Mahapati, kepala dari golongan pemuja besar juga di istana, berarti seorang yang berpangkat tinggi, tentu sudah tahu akan peraturan ini. Ah, hal itu tidak mungkin hamba lakukan, Seng RSI. RSI Mahapati mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan suara bernada mengancam, serahkan surat itu dan jangan banyak cakap, Rahino tidak, tidak banyak akan hamba serahkan. Rahino menjawab keras dan dua orang pengawalnya pun sudah bangkit dan maju menghampiri. Bunuh mereka Seng RSI Mahapati memerintah dan dua belas orang pengawalnya serentak maju menyerang Rahino dan dua orang pengawalnya. Dapat dibayangkan betapa heran dan kaget rasa hati utusan ini. Dia dan dua belas orang temannya berusaha memelah diri, namun dua belas orang pengawal Seng Mahapati itu adalah jagoan-jagoan pilihan, maka dalam waktu singkat saja Rahino dan dua orang itu tewas di ujung banyak keris dan Rahino membawa rasa kaget dan herannya ke alam kematian yang penuh rahasia. Andai kata dua belas orang pengawal itu kurang kuat, masih ada RSI Mahapati sendiri yang sakti dan tentu dengan mudah merobohkan Rahino dan dua orang temannya, maka melawan pun tidak ada gunanya bagi utusan itu. Sambil tersenyum lebar, RSI Mahapati mencari surat itu dan akhirnya menemukan surat balasan lembu sora itu di dalam saku baju dalam Rahino. Dibukanya surat itu dengan hati-hati agar jangan sampai rusak sampulnya, lalu dibacanya di bawah penerangan obor yang dinyalakan oleh anak buahnya. Membaca surat lembu sora yang menyatakan setianya terhadap Mojo Pahit dan yang menyerahkan jiwaraganya kepada Seng Prabu, Mahapati tersenyum dan menggeleng-geleng kepala. Tidak akan begitu jadinya, lembu sora. Tidak akan semudah itu kau lolos dari kematian dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan tiga mayat itu ke dalam jurang di kaki pegunungan pandan, kemudian pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia dan para pengawalnya mendaki pengunungan itu menuju ke dalam hutan yang menjadi tempat persembunyian lembu sora. Para penjaga terheran-heran dan menaruh curiga melihat munculnya Seng RSI dan dua belas orang pengawalnya di luar hutan. Mereka segera bersiap-siap menghadang, dan ada pula yang melapor kepada lembu sora. Ketika lembu sora mendengar bahwa RSI Mahapati datang dan menyatakan hendak bertemu dan bicara dengannya, bekas senopati ini lalu keluar menyambut dan mempersilahkan Seng RSI masuk ke dalam rumah untuk bicara. Juru Demung, Gajah Biru dan beberapa orang teman mereka menemani lembu sora menyambut tamu yang tak terduga-duga datangnya dan yang menimbulkan keraguan dan kecurigaan itu. Ahaha, untung bahwa akhirnya saya dapat berhadapan dengan Dimas lembu sora RSI Mahapati berkata dengan sikap lega. Setelah Handika tiba dengan selamat di tempat persembunyian saya ini, Kakang RSI Mahapati, sungguh amat mengherakkan hati saya mengapa Andika datang ke sini dan bagaimana pula Andika datang ke sini dan bagaimana pula Andika tahu bahwa saya berada di sini, kemudian berita apa yang Anda bahwa? Mahapati menarik napas panjang. Inilah beratnya mempunyai seorang sahabat yang selalu kukagumi dia memandang kepada semua orang, lalu menyambung, Dimas lembu sora, terus terang saja, saya dengan sudah payah menyelidiki tempat persembunyian Andika dan akhirnya dapat juga tiba di sini setelah melakukan perjalanan semalam. Suntuk, hanya karena saya mengkhawatirkan keselamatan Andika yang terancam bahaya maut semua orang terkejut mendengar ini, akan tetapi lembu sora masih tenang dan bahkan menatap wajah RSI itu dengan tajam penuh selidik. Apa sebabnya Andika berpendapat demikian Dimas lembu sora, sayalah orangnya yang memujuk-bujuk Gusti Sinuun, mengampuni dosa-dosa Andika, sungguhpun usaha saya itu ditentang mati-matian oleh Patih Nambi yang menghendaki kematian Andika. Hem, terima kasih kalau benar demikian, Kakang RSI. Lalu bagaimana? Dalam persidangan itu, Gusti Sinuun telah menyetujui untuk mengampunimu dan hanya memindahkan Andika ke Tulembang. Apakah Andika telah menerima surat keputusan Gusti Sinuun yang dibawa oleh seorang utusan itu? Utusan Rahino Lembu sora menjawab, Sudah, Kakang RSI, dan Rahino telah pula membawa balasan saya dan kembali ke Mojopahit malam tadi. Ah, dan bagaimana pendapat Andika? Kalau boleh saya mengetahui, bagaimana Andika menjawab keputusan Gusti Sinuun itu lembu sora mengerutkan alisnya, berat rasa hatinya untuk menjawab. RSI ini terlalu ingin tahu urusan orang, pikirnya, satu sifat yang amat tidak baik. Agaknya Mahapati mengerti akan keraguan ini, maka dengan lagak yang meyakinkan dan cerdik sekali dia berkata, Dimas Lembu sora, percayalah bahwa keinginan tahu dan keceruatanku ini dengan kebaikan Andika sendiri. Kalau tidak keliru perhitunganku atas watak satria Andika, seperti telah kubayangkan ketika saya memperjuangkan pengampunan. Andika di depan Gusti Sinuun, Andika tentu siap sedia menyerah kepada junjungan kita itu, bukan Lembu sora mengangguk. Memang tidaklah sukar bagi semua senopati dan penggawa di Mojopahit untuk menduga apa yang akan dilakukannya karena mereka semua telah mengenal dia sebagai seorang senopati yang amat setia lahir batin terhadap Mojopahit. Memang benar demikian, Kakang RSI. Saya menjawab kepada Gusti Sinuun bahwa tiga hari lagi saya dan kawan-kawan akan menyerahkan diri ke Mojopahit, menyerah tanpa syarat dan akan mentaati segala perintah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Kanjeng Sinuun. Nah, itulah celakannya tiba-tiba RSI Mahapati berseru. Sudah kuduga demikian dan si licik Nambi pun sudah menduganya demikian, maka perangkap telah dipasangnya untuk mencelakakan Andika. Semua orang terkejut sekali mendengar ini, dan Lembu sora dengan tatapan mata penuh selidik dan ragu bertanya, harapankah jelaskan, Kakang RSI. Perangkap apa yang Andika maksudkan itu? Begini, Dimas Lembu sora. Seperti telah saya katakan tadi, dengan susah payah saya membujuk Gusti Sinuun agar mengampuni Andika, akan tetapi Patih Nambi berkeras menentangnya sampai akhirnya dia pun tunduk atas keputusan Gusti Sinuun. Akan tetapi, para sahabatku mencium rahasia yang direncakan oleh Patih Nambi, bahwa jika Andika muncul untuk menyerahkan diri, begitu tiba di depan istana, dialun-alun Andika akan dikeroyok dan dibunuh oleh anak buah Patih Nambi, ah, si keparat gajah biru sudah-sudah membenta dan mengepal tinju, matanya meyalah-nyalah. Akanku bunuh si keparat Nambi. Tentu saja gajah biru marah sekali karena memang satya ini membenci Nambi, mendendam atas. Kematian kakak seperguruannya, yaitu Ronggolawe yang juga memberontak karena Nambi. Sabarlah, Dimas. Jangan terburu nafsu, karena belum ada bukti dan kenyataan bahwa Nambi akan melakukan hal yang rendah itu. Ucapan Lembusora ini selain menyabarkan gajah biru, juga sekaligus terang-terangan menyatakan belum percaya kepada keterangan Resi Mahapati. Tentu saja Sang Resi yang cerdik itu maklum akan hal ini, dan dia memang sudah mempersiapkan jawaban dan siasat untuk menghadapi segala kemungkinan. Sudah sepantasnya kalau Andika tidak percaya kepada keterangan saya, Dimas Lembusora, dan memang demikianlah hendaknya, seorang Satria harus selalu berhati-hati dalam segala tindakan dan tidak mendengarkan keterangan satu pihak saja. Dan saya pun bersusah payah memberitahu Andika tanpa pamrih untuk diri sendiri, hanya ingin melihat Andika selamat dari marah bahaya. Adapun kemudian Andika percaya atau tidak, terserah kepada Andika, akan tetapi saya telah memenuhi kewajiban sebagai seorang manusia dan sahabat yang hendak menyelamatkan Andika. Maaf, Kakang Resi. Bukan semata metu saya tidak percaya. Akan tetapi kiranya mustahil kalau Dinambi berani berbuat seperti itu. Dan mengapa Andika tidak melaporkan saja kepada Gusti Sinun, melainkan datang dan mengabarkan hal itu kepada ku. Ahaha, mengapa Adimas masih bertanya lagi? Ki Patih Nambi adalah seorang patiha mengkubumi yang berpengaruh dan berkuasa, sedangkan saya ini apakah? Saya hanya seorang kepala golongan agama yang kecil saja kedudukan saya. Karena Patih Nambi hanya baru merencanakan, tanpa bukti, mana saya berani melapor kepada Gusti Sinun. Akan tetapi sudah sepatutnya kalau Andika curiga atau kurang percaya kepada saya, oleh karena itu sebaiknya Andika berhati-hati dan untuk membuktikan kebenaran pemberitahuan saya ini. Dapat Andika atur kalau Andika nanti menghadap ke Mojopahid. Sebaiknya jangan Andika datang bersama-sama dengan Adi Juru Demung, Gajah Biru dan yang lain-lain. Andika saja seorang diri dan yang lain-lain mengiringkan jauh di belakang sambil melihat gelagat. Kalau tidak terjadi sesuatu, sudahlah, dan anggap saja bahwa saya hanya seorang tua cerwet yang tak dapat dipercaya. Akan tetapi kalau pada saat Andika tiba di depan istana lalu muncul Nambi dan para anak buahnya hendak menangkap atau membunuh Andika, nah baru teman-teman Andika turun tangan membela diri dan membasmi Nambi yang curang dan hianat itu. Lembu Sora mengerutkan alisnya dan termenung. Setelah Mahapati bicara demikian mau tidak mau dia harus percaya juga dan mulailah dia bercuriga kepada Patih Nambi. Bagus! Memang sebaiknya diatur seperti itu, Kakang Lembu Sora Juru Demung berkata. Kalau tidak terjadi apa-apa kita menyerah tanpa syarat. Akan tetapi kalau benar Nambi bertindak curang, kita basmi dia dan sekutunya, kemudian baru kita menyerah kepada Gusti Sinuun. Tepat sekali. Aku setuju gajah biru juga berseru dan yang lain-lain juga menyatakan setuju dengan sikap dan pendapat itu. Dan percayalah, saya selalu akan membantu Andika, Adimas Lembu Sora. Dalam keributan itu tentu saja saya tidak dapat mencampuri, akan tetapi sayalah yang kelak akan membela Andika di depan Gusti Sinuun setelah Andika berhasil membasmi di penghianat Nambi. Sekarang, saya mohon diri, karena tidak baik kalau sampai diketahui kaki tangan Nambi bahwa saya datang berkunjung di sini, maka pergilah Hersi Mahapati setelah menerima ucapan terima kasih dari Lembu Sora dan kawan-kawannya, yang kini menganggap Seng Hersi itu benar-benar seorang yang baik hati dan membela mereka. Setelah Seng Hersi dan para pengawalnya pergi, mereka lalu mengaahkan perundingan. Bagaimanapun juga, biar keterangan-keterangan dari Hersi Mahapati agaknya boleh dipercaya, akan tetapi kita harus berhati-hati dan jangan sembrono turun tangan kalau tidak ada buktinya lebih dulu. Aku akan berjalan di depan dan kalian agak menjauh di belakang sambil melihat keadaan, jangan sembrono turun tangan kalau aku belum memberi tanda, sungguh pun Nambi dan kaki tangannya telah muncul. Harap perhatikan ini, demi ketentraman Mojo Pahit. Hahaha. Memang benar sekali. Jangan terlalu percaya kepada manusia macam Hersi Mahapati tiba-tiba terdengar suara tertawa dan kata-kata yang diucapkan dengan nyaring itu. Lembu Sora terkejut sekali, akan tetapi juru demung dan gajah biru cepat bangkit dan memandang ke arah pintu dengan wajah berseri. Mereka mengenal suara Ki Jembros. Kakang Lembu Sora, itulah Ki Jembros seperti yang kami ceritakan kepadamu. Agaknya dia telah keluar dari pertapaannya bisik gajah biru. Hehehe, benar juga ucapanmu itu, Raden gajah biru. Akan tetapi aku tidak bertapa di gubuk ini, melainkan mengobati luka-lukaku. Untung telah sembuh karena aku harus melindungi kalian di Mojopahit nanti. Kiranya setelah dahulu bersama muridnya, Sulastri, tiba di tempat persembunyian gajah biru dan juru demung dalam keadaan luka di sebelah dalam tubuhnya akibat adu tenaga melawan empu tunjuk petak dan resihari murti. Ki Jembros menyuruh muridnya menyamar sebagai pria dan melanjutan perjalanan seorang diri ke Gunung Bromo untuk mencari eyang gurunya, yaitu Empu Sukpaman Derangi. Sedangkan Ki Jembros sendiri lalu membangun sebuah gubuk di hutan itu, dibantu oleh anak buah juru demung, kemudian dia memasuki gubuk di hutan itu, dibantu oleh anak buah juru demung, kemudian dia memasuki gubuk dan berpesan agar siapapun juga tidak boleh membuka pintu gubuk, bahkan mendekati pun tidak boleh. Tentu saja semua orang yang mengenal kesaktian dan keandahan kakek itu, mentaati dan sampai dua bulan lebih gubuk itu tidak diganggu, bahkan tidak ada yang berani mendekati. Kini, tahu-tahu suara kakek itu terdengar dengan lantang di waktu mereka mengadakan perundingan yang amat penting itu. Lembu suara terkejut dan kagum bukan main. Kakek itu telah bicara dengan suara demikian jelasnya, padahal orangnya tidak kelihatan, dan dapat mendengar suara gajah biru tadi. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa kakek yang bernama Ki Jembros itu benar-benar seorang yang sakti mandraguna. Maka dia pun cepat berkata dengan hormat, Kalau memang paduka berkenan membantu kami, saya persilakan paduka untuk menghadiri perundingan kami. Terdengar suara nyaring dan angin menyambar dasyat dari arah pintu, kemudian tahu-tahu ada bayangan berkelebat dan kakek itu telah duduk di atas sebuah bangku di antara mereka yang sedang berunding. Kini keadaannya menjadi aneh jembel lagi. Selama melakukan perjalanan dengan muridnya, Sulastri yang menyayang gurunya itu masih menjaganya, mencucikan pakaiannya dan seringkali membujuk gurunya untuk mandi. Akan tetapi, selama dua bulan lebih dia berdiam di dalam gubuk itu, maka kini begitu muncul, pakaiannya sudah lapuk-lapuk, rambutnya awut-awutan dan kusut, badannya penuh debu dan tanah, kelihatan kotor tiada bedanya dengan seorang jembel. Akan tetapi Lembu Sora tidak pernah menilai manusia dari pakaian atau keadaan lahiriahnya. Dia mengenal manusia sakti, maka cepat dia memberi hormat dan berkata, Saya Lembu Sora yang bodoh mengaturkan sebah dan hormat kepada paman penembahan yang mulia, hahaha. Nama besar Senopati Ki Demung Lembu Sora telah terkenal di seluruh jagad, sedangkan Ki Jemberos. Seorang jembel tua, harapankah jangan terlalu mengangkat tinggi padaku, aku takut kalau jatuh, haha. Makin tinggi kita duduk, makin ngerilah kalau sampai jatuh. Mereka melanjutkan perundingan dan makin besarlah hati mereka karena Ki Jemberos yang ingin sekali bertemu kembali dengan empu tunjuk petak dan resi. Harimurti di samping hendak melindungi Lembu Sora, menyatakan hendak ikut menemani mereka dan akan membantu kalau-kalau benar terjadi seperti yang dikatakan oleh resi maha pati tadi, yaitu bahwa patih nambi telah memasang perangkap dan akan mencelakakan Lembu Sora dan kawan-kawannya. Kita tinggalkan dulu Lembu Sora dan kawan-kawannya yang mengadakan perundingan untuk menghadapi perangkap yang mungkin dipasang oleh patih nambi pada saat mereka menghadap ke Mojopahit esok lusa, dan kita mengikuti perjalanan resi maha pati yang penuh dengan tipu daya dan muslihat licit itu. Setelah meninggalkan pegunungan pandan dan tiba kembali di Mojopahit langsung saja resi maha pati mohon menghadap Seng Prabu. Dan begitu dia menghadap Sri Baginda, Seng Resi Mahapati mengaturkan sembah, lalu berkata, mohon ampun bahwa hamba datang menghadap membawa berita yang amat buruk dan berbahaya, Gusti Sinuun. Ternyata bahwa dugaan hamba meleset jauh dan Lembu Sora benar-benar hendak berhianat terhadap Mojopahit berubah wajah Seng Meds mendengar ini dan cepat dia berkata, Kakang Resi Mahapati, cepat ceritakan apa yang telah terjadi seperginya utusan Rahino membawa surat paduka untuk Lembu Sora, hati hamba merasa tidak enak, maka diam-diam. Hamba membawa pengawal untuk membayangi perjalanan Rahino yang menuju ke pegunungan pandan di mana Lembu Sora, Juru Demung dan Gajah Biru beserta teman-teman mereka bersembunyi. Hamba membayangi dari jauh dan hamba melihat betapa kemudian utusan paduka itu dibunuh oleh Lembu Sora dan kaki tangannya, ah, si keparat. Berani membunuh utusan Raja Seng Prabu membentak marah. Mereka melemparkan mayat Rahino dan dua orang yang menjadi petunjuk jalan dan dua orang yang menjadi petunjuk jalan ke tempat persembunyian itu. Melihat itu, hamba menjadi marah sekali dan pada keesokan harinya, hamba berkunjung ke tempat Lembu Sora, hem, berani sekali Andika, Kakang Resi. Di antara hamba dan Adimas Lembu Sora tidak ada permusuhan apa-apa, dan pula, hamba merasa perlu untuk menegurnya. Hamba lalu berjumpa dengan Lembu Sora dan terang-terangan hamba menegurnya, dengan berpura-pura memihaknya, dengan berpura-pura memihaknya dan baik kepadanya. Lalu hamba minta agar dia mengambil keputusan mengenai surat paduka. Ternyata Lembu Sora mengandung maksud yang amat licik. Dia menulis surat balasan untuk paduka dan inilah suratnya, diberikannya kepada hamba. Seng Prabu membaca surat dari Lembu Sora itu, surat yang tadinya dibawa oleh Rahino, surat yang meyatakan cinta dan baktinya kepada raja dan kepada negara, surat yang menyatakan bahwa Lembu Sora mentaati semua perintah Seng Prabu dan bahwa pada hari esok akan menghadap dan meyerah tanpa syarat bersama kawan-kawannya. Membaca surat ini, Seng Prabu membelalakan matanya memandang kepada Resi Mahapati dengan marah. Kakang Resi Mahapati Seng Prabu membentak. Apakah Handika tahu akan isi surat ini? Mahapati menggeleng dan menyembah. Mana berani hamba melihat surat yang diaturkan kepada paduka, hem, isi surat sama sekali berlainan dengan pelaporanmu, Mahapati. Menurut suratnya, Lembu Sora telah mengakui kedosaannya dan besok pagi akan datang menghadap bersama kawan-kawannya, menyerahkan diri tanpa syarat dan tunduk akan semua keputusan kami. Memang demikianlah yang dikatakan kepada hamba, Gusti Sinuun. Dan itulah muslihatnya. Dia pura-pura tunduk, akan tetapi sesungguhnya dia besok datang bersama kawan-kawannya yang bersenjata lengkap dan selagi paduka tidak menyangka, dia dan kawan-kawannya akan mengamuk dan menyerbuah, tidak mungkin Seng Prabu membentak, lalu memanggil pengawal. Suruh semua senopati dan penggawam menghadap. Suruh mereka datang sekarang juga untuk hadir dalam persidangan kilat. Para senopati, dipimpin oleh patih Nambi yang terkejut mendengar perintah ini dari para pengawal, tergesa-gesa dan serentak datang menghadap Sri Baginda dan mereka melihat bahwa Resi Mahapati sudah berada di situ, menghadap dengan muka tunduk, sedangkan Seng Prabu kelihatan marah sekali, mukanya merah dan sinar matanya berapi-api. Kakang Resi, sekarang kau ceritakan lagi pelaporanmu kepada kami tadi, agar didengarkan oleh semua menteri dan senopati, Seng Prabu bekata dengan suara keren. Dengan tenang Resi Mahapati mengulang kembali ceritanya tadi, tentang kunjungannya kepada Lembu Sora di Pegunungan Pandan. Setelah selesai bercerita, semua menteri menjadi terkejut sekali. Nah, menurut pelaporan Kakang Resi Lembu Sora hendak berhianat. Akan tetapi coba Andika sekalian dengarkan bunyi suratnya ini. Kakang Resi Mahapati, Andika Kubriwonang. Untuk membaca surat dari Kakang Lembu Sora ini dengan suara keras agar semua orang mendengarnya, dengan sikap masih tenang Resi Mahapati menerima surat yang dilemparkan oleh Sri Baginda yang marah itu, kemudian membaca isi surat itu dengan lantang dan tenang. Semua orang mendengarkan isi surat yang penuh dengan kesetiaan dan kebaktian, dan mereka semua menjadi makin terheran-heran. Setelah selesai membaca surat itu dan mengaturkan kembali kepada Seng Prabu, Sri Baginda berkata lagi, Nah, Kakang Resi. Sekarang kemukakan pendapat dan pandanganmu tadi agar dipertimbangkan oleh semua orang. Resi Mahapati menelan ludah, lalu berkata, Seperti telah hamba bunuh, hamba lalu berpura-pura mengunjungi Lembu Sora sebagai sahabat yang berpihak kepadanya. Karena itu, Lembu Sora mempercaya hamba dan membuka rahasianya bahwa dia membalas surat Gusti Sinun seperti itu hanya merupakan siasat belaka, agar kita semua menjadi lengah. Akan tetapi, besok pagi dah akan datang bukan sebagai orang yang menyerahkan diri tanpa syarat, melainkan hendak mengadakan penyerbuan dengan tiba-tiba ke istana. Terkejutlah semua orang dan sebagian besar di antara mereka, seperti juga Seng Prabu sendiri, merasa tidak percaya. Bagaimana pendapat Andika, Paman Brahmonorojo Seng Prabu bertanya kepada sesepuh itu. Pendetat tua ini menggeleng-geleng kepalanya. Agaknya sukar dipercaya bahwa seorang seperti anak Mas Lembu Sora itu akan melakukan pengkhianatan seperti itu, para menteri dan senopati lain banyak pula yang menyatakan tidak percaya. Hanya patih nambi saja yang meragu dan berkata, hendaknya paduka berhati-hati, Gusti Sinun. Seorang yang telah berani lolos tanpa pamit dari Mojopahit, yang telah berani membunuh seorang teman seperjuangan secara keji dan curang, hamba kita tidak segan-segan pula melakukan kekejaan dan pengkhianatan yang lain. Bukan semata metu kakang lembu Sora, hanya sebaiknya kalau kita bersikap hati-hati. Itulah ucapan yang amat tepat, Gusti Sinun. Memang sangat boleh jadi hamba salah duga, akan tetapi hamba bukan hanya menyangka atau menduga, melainkan hamba mendengar sendiri dari lembu Sora yang hendak menggunakan muslihat itu. Maka, sebaiknya kalau diatur begini saja, diam-diam diadakan baris pendam di depan istana, dan kalau besok lembu Sora muncul, dia harus ditangkap dan dihadapkan ke persidangan. Kalau dia tidak melawan, demikian pula kawan-kawannya, berarti bahwa memang hamba yang salah duga atau salah dengar, akan tetapi kalau dia dan kawan-kawannya melakukan perlawanan, jelaslah bahwa memang dia telah bersiap-siap untuk memberontak dan menyerbu istana. Usul ini diterima baik oleh Seng Prabu, juak semua menteri membenarkan, karena tiada gunanya berbantahan tentang setia atau tidaknya lembu Sora. Yang terpenting adalah membuktikannya besok. Kalau memang lembu Sora tidak ada niat memberontak, tentu ditangkap pun dia tidak akan melawan. Kalau dia melawan, berarti memang dia berniat memberontak. Dan sebaiknya, kalau boleh hamba mengusulkan, agar penilaian terhadap diri lembu Sora dapat seadil-adilnya, maka tugas penangkapan ini sebaiknya ditangani sendiri oleh Patih Nambi, kata pula Mahapati setelah melihat betapa usulnya diterima dan dia mulai memperolah kepercayaan kembali. Memang orang ini amat cerdik dan selalu memilih saatnya yang tepat untuk melaksanakan siasatnya yang licin. Tentu saja Seng Prabu dan semua menteri setuju pula dengan usul ini, bahkan Patih Nambi menerima dengan girang sekali dan pandang matanya ke arah Mahapati mengandung terima kasih. Tidak ada tugas yang lebih mengirangkan hatinya daripada menangkap lembu Sora yang dibencinya itu. Setelah persidangan bubar dan Patih Nambi mempersiapkan pasukan yang pilihan, Mahapati menghampirinya dan berkata, tugas Andika berat sekali, Dimas Patih. Selain lembu Sora sendiri seorang yang amat dikdaya, juga saya melihat banyak orang gagah disorangnya. Maka, kebetulan sekali saya sedang menerima kedatangan tamu-tamu yang sakti, yaitu Kakang Empu Tunjung Petak dan Kakang Harimurti. Dengan adanya dua orang sakti ini yang membantu, kiranya Andika akan dapat melaksanakan tugas itu dengan sebaiknya. Mereka telah saya minta bantuannya dan mereka akan suka membantu dengan senang hati. Tentu saja penawaran ini diterima amat girang oleh Patih Nambi karena dia pun maklum akan kesaktian lembu Sora dan kawan-kawannya. Mereka berdua adalah sebagai wakil saya, Dimas Patih. Tentu saja Andika maklum sendiri bahwa saya pribadi tidak mungkin dapat ikut turun tangan, karena tentu saja saya merasa malu berhadapan dengan lembu Sora, Patih Nambi mengangguk-angguk maklum. Saya mengerti, Kakang Resi, dan banyak terima kasih atas bantuan dan kebaikan Anda. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Patih Nambi telah mempersiapkan baris pendam di alun-alun depan istana, sedangkan dia sendiri ditemani oleh dua orang kakek sakti, Empu Tunjung Petak dan Resi Harimurti, menanti di pendapat istana dengan hati tegang. Sedangkan tak jauh dari situ, di atas menara di pinggir pendapat, duduklah Resi Mahapati bersama Lestari, selirnya yang tercinta itu. Selir ini merengek dan memujuk agar dia diberi kesempatan. Menyaksikan pembasmian para pemberontak itu, dan Resi Mahapati yang telah terbius oleh rayuan selirnya, akhirnya memperoleh izin dari Patih Nambi untuk menonton dari atas menara penjagaan itu. Karena pada hari itu semua abdi dalam dan ponggawa dilarang keluar masuk istana, maka Mahapati dan selirnya dapat naik ke menara tanpa banyak menimbulkan perhatian, dan dua orang itu mengintai dari balik jendela dengan hati berdebar tegang. Mahapati berdebar karena ingin sekali melihat perintang utama ke arah tangga kemuliaan yang dikejar. Kejarnya itu lenyap, seangkan Lestari yang seperti gila oleh dendam sekeluarganya itu ingin menyaksikan betapa orang-orang yang dibencinya, yaitu semua pembesar Mojopahit yang dianggapnya semua jahat dan kejam terhadap keluarganya itu, saling bunuh di depan kakinya. Matahari mendaki angkasa makin tinggi dan sinarnya amat cerah menerangi bumi. Namun di sedikit bagian bumi itu, di Mojopahit, terutama sekali di istana, ketegangan makin memuncak dan kecerahan sinar matahari tidak dapat mengusir ketegangan yang mengerikan itu, sedikit pun tidak ada tanda-tanda dari alam bahwa hari itu akan terjadi hal yang hebat dan mengerikan di Mojopahit. Tak lama kemudian muncullah lembus ora. Mula-mula Naya terdengar dengan kaki kuda, di kejauhan. Mahapati dan Lestari yang mengintai dari atas menara dapat melihat bahwa lembus ora naik kuda dan berjalan di depan, sedangkan agak jauh di belakangnya nampak juru demung, gajah biru dan lain-lain orang yang jumlahnya ada seratus orang. Mahapati menggosok-gosok kedua tangannya. Siasatnya berhasil baik sekali, semua menurut rencana. Kini hati kedua pihak sudah ada kecurigaan besar. Lembus ora tentu menduga bahwa munculnya Patih Nambi akan membunuh dia seanak buahnya, sebaliknya Patih Nambi tentu menduga bahwa lembus ora dan anak buahnya itu akan mengerontak. Siasatnya memang hebat dan diam-diam. Mahapati memuji diri sendiri sambil menonton dari balik jendela, tangannya merangkul pinggang ramping Lestari yang juga mengintai ke bawah dengan jantung berdebar tegang. Lembus ora menjalankan kudanya perlahan memasuki alun-alun yang kelihatan sunyi, teman-temannya mengiringkan agak jauh di belakangnya. Melihat kesunyian alun-alun, mulailah hati lembus ora curiga akan kebenaran laporan Mahapati. Kalau memang Patih Nambi benar-benar hendak menjebaknya, tentu dia dan kawan-kawannya sudah diserang sejak tadi. Akan tetapi, di alun-alun sunyi saja. Dia melompat turun dari kudanya, mencancang kudanya di bawah beringin kurung jalan kaki menuju ke halaman istana. Demikian pula teman-temannya yang terus membayangi lembus ora dengan sikap waspada. Di depan rombongan itu berjalan seorang kakek tinggi besar yang tidak dikenal oleh Mahapati. Dia menduga-duga siapa gerangan kakek bercambang bauk yang berpakaian sederhana seperti petani itu. Terima kasih telah menonton!